Intro Makan ayah, makan ayah, makan Tak, enggak kopi Tak kopi? Minum Ada meruti, Pak, nak nasi, Pak Baik, Nak Suka, Pak Ya, Pak, saya pun nak pergi naji, Pak Baik, Nak Makan ayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, Saudara Malik Silah masuk Jemput duduk Jangan segan-segan Oh iya, terima kasih Eh, kenapa Saudara tak keladang hari ini? Tidak, sebab Kan lagi sibuk ngurus anak-anak Kau nih Ya, maklumlah Saya pun hidup seorang Itu salah Saudara sendiri Kenapa sudah begitu lama Masih belum mau beristri? Mencari istri Mencari istri memang mudah Tapi Mencari seorang ibu Untuk anak-anak ini Payah Sebab itu Saya takut Nanti Anak saya mendapat ibu tiri Yang tak tahu timbang rasa Itu betul Sebab Banyak ibu tiri yang kejam Saudara Tentu masih ingat Cerita-cerita Zaman dahulu Kala Walaupun hayal Tapi Boleh diambil Untuk Menjadi cermin Perbandingan Saya pun ingin Hendak mendengar ceritanya Bang Bagaimana pula Liwayat ceritanya itu? Sebab Suami saya ini Tak pernah Bercerita apa-apa Buat saya Nampaknya Cetap kita ini Akan jadi panjang Tapi Biarlah saya ceritakan Supaya Saudara mengetahui Apa sebabnya Saya enggan Kalau anak saya Beribu tiri Iya Itu pun bagus juga Rus Bawa nasi ke dalam Dan pergilah kau mengaji Baik pak Dan kau san Jaga padi Kira-kira Beberapa tahun yang lampau Di sebuah kerajaan Ada seorang permaisuri Yang sangat besar Pengaruhnya Sifat permaisuri itu Sombong Kejam Dan selalu memikirkan dirinya sendiri Dan anak kandungnya saja Dan lagi Dia ada mempunyai ilmu sihir Yang boleh menukar rupa manusia Pada satu hari Eh jangan letakkan barang itu di sini Nanti kau kena marah Aku selalu letak di sini Setelah aku tidak tahu Siapa yang letakkan barang ini di sini Astaga Siapa yang letakkan barang ini di sini Patek tuanku Hamba yang setia Hamba yang setia Dulu kau sudah kukatakan Jangan bawa barang-barang ini masuk ke dalam istana Benar tuanku Jadi kenapa kau berani melanggar perintahku Apa kau tahu Hukuman apa yang mesti kau terima Oleh karena kesalahanmu itu Oh Kau tidak tahu ya Kau anjing Kau juga harus ingat Nasib kau akan suka dengan dia itu Apabila kau masih saja mencoba kebodohanmu Kali ini aku maafkan kau Bukankah sudah aku ingatkan tadi Ya Sudahlah lupakan saja Tetapi Mengapa di bagi-bagi yang bajak Ya Dia sebagai tunggu saja Kalau begini Kita semua nanti menjadi hewan Agaknya Dia mempunyai Kenada setan Apa Patik lambat Ayanda Keluar Di sini tidak ada tempat buat kau Keluar Keluar Apakah tidak ada Keluar Jangan cakap terampok kasar Dinda Biarlah dia makan bersama-sama dengan kita Apa caranya Ah tidak Tidak Dinda izinkan dia makan di sini Sebab Dia tidak terdrajar dengan anak saya Mustafa Baiklah Dinda Anwar Pandai-pandailah jaga dirimu Dan jangan suka melawan ibu Nah Itu yang bagus Kalau kita menyerah saja Sudah tentu setan kecil itu Akan merampas Tata Anakku Baiklah Dinda Mari makan anakku Silahkan-sahkan Apa kau bikin di sini Bodoh Apa tak ada pekerjaan yang lain selain daripada terbenung di sini Ayo bangun Boleh jadi Bondah Dia sedang berfikir Bagaimana nak berjatuhkan gita Kepi Dima Pergi dari pandangan kami Kepi Dima Kepi Dima Kepi Dima Ya Ya Tinah Tua dia seorang saja yang boleh menolong aku Naha Guru Ya Diar Aku harus menjumpainya Tetapi Mana aku boleh keluar daripada di sana ini selamat menikmati Hey! Mau kemana? Ah, yaudahlah Juli bagilah gerim Sekarang saya mau pergi panggung Ah! Biarkan saja Duli permajuri permajuri yang kering Duduk anakku Tuhan akan memberi rahmat kepadamu Oh maha guru Jiwa saya yang sederhana Mencari pelindungan di bawah serapak haki maha guru yang suci Bapak sudah tahu semuanya Tak perlu anakku ceritakan lagi Bapak tidak akan membiarkan kau begini Nanti Bapak akan ajari segala ilmu sihir untuk kau Jangan khawatir Tuhan tetap di sampingnya Alhamdulillah Doa salah saya kau berarti lagi Bagus Bapak mau supaya kau belajar Bagaimana cara jalan penghidupan yang sebaik-baik Maha guru Saya ibarat kepala tanah di tangan maha guru Bentuklah zahid dan batin saya Apa saja maha guru sukai Mari anakku Daulah tuanku mahraja putri Bermu'at kepala tanah di tangan maha guru Untuk hiburan kemaladewi Di atas tanah di tangan maha guru Di atas tanah istanah kuri Istanah tuanku 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 Raja nang sakit Tadi diangkat serang tak sama Takut tangan melambai-lambai muka Supaya derai air mata Dapat diseka bersama-sama Tadi di atas tanah di tangan maha guru Agar semangat semangat Menuh di jiwa Intro ólah maha guru Hai manakah itu YangTadi di tangan maha guru Saya mohon pakai menyusut hari Untuk hiburan kemaladewi Di atas tanah di tangan maha guru Di tanah tuanku, tuanku, tak ada hati Sama menari kerta menyanyi, tarian indah putaka atli Gemai ramah tudung tadi, mengganti duka bersuka hati Menghibur Dewi, Dewi Raja Sejati Sama menari kerta menyanyi, tarian indah putaka atli Gemai ramah tudung tadi, mengganti duka bersuka hati Menghibur Dewi, Dewi Raja Sejati Menghibur Dewi, Dewi Raja Sejati Menghibur Dewi, Dewi Raja Sejati Mas, Mas, kita pemenjuri komisi ngadat sekarang juga Apa saya? Ya Apa yang saya dengar? Apa yang saya dengar? Apa yang saya dengar? Baik-bikir Kalau kamu merti? Sudah merti? Nah, kalau begitu, kamu boleh berantar sekarang juga Dan kalau merti kami, dari sejati yang cantik, malapanya yang kau bukan, Aku jangan lupa, aku belum di tanah Mohon tak sakit dong, lihat kan? Maha Guru, izinkan saya mencari kaya api sebentar Tentu saja anakku, tapi jangan lupa pula lekas pulang untuk semayang Baiklah, dengan seringkan lekasnya saya pulang Maha Guru Baik anakku Terima kasih telah menonton Kereta tempat ini sangat bagus buat kita melepaskan lelah Nah, kita buat kemari di sini Eh, engkau dirikan kemari di sini Baik Ingat, sekarang kita mesti partikan betul-betul Anwar Barang siapa yang melihatnya, terus bawa kemari Baik Bagus, sekarang boleh berangkat kemari Baik Barang siapa ini? Terima kasih. Tunggu sedikit saja. Dari mana kau ini datang, nak? Dari bawah bukit sana. Di bawah bukit sana? Mari, biar aku hantarkan kau ke sana, nak. Terima kasih, maha guru. Jalan. Lihat, itulah tema kami. Terima kasih. Cepat lihat, orang gaji kita itu datang oleh orang lain. Iya, aku pikir dia sudah membawa apa yang kita cari itu dengan mudah. Tentu kejahat ini dengan sekali selesainya. Sekarang masuklah semuanya, dan sejauh ada perjalanan itu. Baik, Nek. Maria? Maria? Saya, Nek. Cepat perhatikan orang itu. Apa betul dia tunggu Anwar? Betul. Tak salah lagi, Nek. Sudah. Masuklah dan bersedia. Oh, maha guru. Kami ucapkan banyak terima kasih di atas datangan maha guru ke tempat kami yang tidak sepertinya ini. Siapa sebenarnya anak ini? Apa semuanya tinggal di sini? Benar. Kami sedang dalam perjalanan. Biar saya terlombokkan kayu ini. Jangan risaukan kayu ini, Nek. Nanti saya letakkan di sini saja. Anak ini siapa nama? Musenah. Sini akan masuk, maha guru. Baik. Kita akan berehat, maha guru. Terima kasih. Selamat datang, kami ucapkan pada baginda yang budiman. Wadah baginda yang budiman. Berdoa kami bertawan-tawan. Berdoa kami bertawan-tawan. Supaya dalam keselamatan. Supaya dalam keselamatan. Duli baginda, maha bahagia, kami bermohon serta meminta. Kami bermohon serta meminta. Agar persembahan dapat diterima. Agar persembahan dapat diterima. Tanda hati tulus ternyata. Tanda hati tulus ternyata. Tanda hati tulus ternyata. Kitah perintah kami menjunjung. Bagi-baginda untuk berlindung. Bagi-baginda untuk berlindung. Daripada bahaya dan apa juga. Daripada bahaya dan apa juga. Sejahtera kita bersama Mari saudara melipur larang Pengganti duka menjadi duka Tari dan nyanyi dengan gembira Taat setia menjunjung kita Taat setia menjunjung kita Muznah Segala apa yang kau pertunjukkan itu Sangat menawan hatiku Rasanya Ingin aku tinggal disini untuk selama-lamanya Kami hanya sebagai contoh yang kina saja Sebenarnya kemulu kami antar di bawah bukit sana Dia seorang yang cantik Dan tentu semua guru suka kepadanya Apa betul? Bolehkah saya berjumpa dengan dia? Tentu guru Bila? Sabar guru jangan keburu-buru nafsu Walau kembali mana dia tetap nanti kedatangan guru Apa benar begitu? Benar! Guru tetap akan terharu melihat dia Bagaimana kalau kita berangkat besok pagi? Tidak! Tidak! Lebih baik kita berangkat sekarang saja Muznah Terserah pada guru Kami hanya menunduk bentar Terima kasih Muznah Terima kasih Muznah Tidak jujur Terima kasih Muznah Kami hanya mengalih-kami Kami hanya kembali Tidak tempat disini Kami hanya menang-misni Kami hanya terkejut Kami hanya menang-mosah Kami hanya menang yang men позang Kami hanya menang ال Paris Kami hali Kami hanya menang- Ada tempura Nah, ini sudah di atas waktu dulu kami. Selatan itu dia tengah semayang. Mari kita berangkat. Ya, mari. Ah, sekarang kita sudah sampai. Apa lagi yang gue tunggu? Silahkan masuk. Selatan sudah sudah menunggu. Baiklah. Kau monyet. Nah, pasal keluar. Kesian Anwar. Kau telah menjadi korban kekejaman Kamaria. Tetapi, nanti aku akan bikin monyet itu pandai berkata-kata sebagai manusia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Maha Guru. Kerana saya dapat berkata-kata kembali. Oh, dosa apakah yang sudah saya lakukan haram maafkan saya, Maha Guru. Oh, bagaimana caranya supaya saya dapat bertemu dengan Maha Guru kembali? Terima kasih. 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 rakyat bahwa Juli Bacinda telah mengisiarkan yaitu Bacinda akan mengadakan suatu peratuan memanah buat lima yang sedang diayun-ayun. Siapa yang berjaya dia yang akan menjadi suami kepada salah seorang peteri Bacinda. Peratuan ini akan diadakan pada hari Isnis dihadapan istana dan hamba rakyat dikenangi hadir pada hari yang tersebut dalam cerita Juliah Malam selamat menikmati. 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 bonda Raja Suria selamat menikmati. terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Kalau seorang diri saja di sini. Tidak. Saya tinggal bersama. Terima kasih. 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 perayaan itu harinya belum ditetapkan tinggal lagi mungkin dua tiga hari ini Alhamdulillah syukur aku tak jadi nak bareng-bareng kerja banyak kalau aku lambat pulang jangan ditunggu buat makan malam sup aku kerja dalam istana bayanglah aku pergi ya umur hidup aku belum pernah aku merasai sangat-sangat macam ini Sudahlah lain kali aku tidak mau begini lagi syukurkanlah selamat kalau tidak dapat melihat sampai tadi bagaimana majakan ini sebab saya tak malu bergaul dengan perempuan-perempuan yang ada suami Oh buah hatiku biarlah dinda menikah saja kepada kekanda untuk mengganti si bodoh itu apa betul perkataan adinda itu sampai ke hati jadi apa yang kandang pikir misalkan kandang pada dinda atau tidak tentu mengapa tidak walaupun saya sudah bersuami itahlah jangan kau pikirkan hal itu lagi kalau dia datang kemari lagi aku bisa berlipatnya mencungkai oh kakak ini jangkong hasilku oh adindaku yang kucinta pertolong jiwaku oh ibu lah aku telah melupakan di hari perkawinannya sempurna putri jemila apaku laksan pertolongnya perkawinan sempurna itu dengan kita oh sayang ha apaku bilang pagi perkawinan eh eh teman teman oh 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 selamat menikmati ini betul di sini ya apa dina suka makan bau bahan dina suka minum susu barang kali ya jangan melupakan kekanda mari minum adakah adina membuat salah? adakah perubatan adina yang disiwakan kepada kanda? tidak tidak ada apa-apa jangan khawatir tetapi mengapa berubatan yang tiba-tiba? ah kanda bilang tak ada sederhana jangan disiwakan karena lain bagaimana pikiranmu tentang pengantin laki-laki? adakah dia terpasang dengan sangku putri? oh, kupikir tidak sama dia datang sebagai orang kebanyakan saja yang kedua putra pemaisuri kamaria yang terkenal jahat jadi? apa itu? tidak kita akan pulang jatuh dari atas nih alam alam kenapa? apa lah harusnya terbuat? nampaknya kan ini sudah jatuh terpaksa pula akan mencuci dia ke sungai kembali kenapa? larilah kita pergi sama ah tak apa lah pergilah kau pulang mereka yang itu menunggu kau baliklah Ah, kau ini tergesa-gesa betul nampaknya Sehingga tak sabar lagi menunggu kau Yang kutu hilang dari mataku Dan sebaliknya Begini kecaranya kau membuat percintaan Dengan perempuan yang sudah menikah Apa kau tidak merasa Apa nanti kata orang ame Kalau mereka melihat kau ada sama aku di sini Ah, apa cintamu tahu Biar tak saya bilangkan dengan satu perkataan Yaitu Cinta Oh, begitu Kalau kau betul mengintai aku Janganlah kita berjumpa di sini Marilah ke rumahku Jadi apa hal suamimu yang di rumah? Tentang suami kau jangan gaduhkan Suami aku punya urusan Janganlah kita berjumpa di sini Cantik kah ini? Hmm Oh, ini kak rupanya kecantikan ya Pagia rasa Ketuk di dunia Seperti riwayat Di zaman korwa Manjadi ratu Muta peli ya Cantik dan mulai Gagak berasa Hidupku dalam dia Biarlah aku setia Janganlah selalu berkelisihan Tolonglah begitu Tidak ada sopan Iyadah 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 Sopan Bagia rasa Bagia rasa Hidupki dunia Berti riwayat Berti riwayat Di zaman korwa Menjadi ratu Muda beli ya Cantik dan mulai Gagak berasa Gagak berasa Gagak berasa Iyadah Tetap bahagia Sungguh madu nyanyi anak dinda ini Ah tak seberapa Apa tujuankan anda kemari? Suaramu yang merayu Dan wajahmu yang menawan Dan sebelumnya dari itu Kandang ada mempunyai satu perasaan Yang cukup lama terpendam Cuma Berat rasanya hati ke kandang untuk menceritakannya Apa rupanya kandang? Kandang akan terangkan dengan buktinya Jasmine Tetapi Maka dinda berjanji tidak akan menceritakan pada orang lain Ya Berta berjanji Hal apa rupanya? Cuba terangkan Jasmine Kandang Kandang cinta padamu Apa? Apa kandang cinta gila? Kandang tahu siapa Beta? Saudara Ispah bukan? Nah Sudah Tinggalkan tempat ini Dan lupakan semua Jasmine Kau tak patut berkata begitu Kenapa? Menjak wajahmu kupandang Sudah Jangan diteruskan Pada mulanya Beta pikir ke kandang seorang yang terpelajar Tetapi Sebaliknya kurang Biadab Tinggalkan tempat ini Tetapi Ah Tak guna membuat alasan lagi Pergi dari sini Tengku Tengku Ada satu hal yang menggemparkan Tengku Nurlia Tenang sedikit Hal apa rupanya? Pate lihat Tengku Mustafa berada Di dalam bilinya Tuan Putri Jasmine Apa betul? Beta akan binasa ke dia Kalau betul dia begitu Tapi Dengar dulu Tengku Hal ini Belum habis lagi Pate ceritakan semuanya Tengku Mustafa Sudah jatuh cinta Sama Tuan Putri Jasmine Tetapi Tuan Putri Jasmine Menolak dengan mentah-mentah saja Ceritakan dengan menang Jangan berdota Atau kau Harus menerima hukuman Iya Benar-benar ini semuanya Tengku Tengku Mustafa Jatuh cinta kepada adekku Iya Aku akan panggil dia Kerana perubatan ini Nurlia Bagaimana akan menurlia Dan Apa harusnya kita berbuat? Dalam pikiran Pate Kepada Tengku Mustafa Kita tidak boleh berbuat apa-apa Dan katakanlah Apa yang baik kita perbuat Jika kita tidak memunuh tumbuh-tumbuhan Kita harus hancurkan akar-takarnya Dalam hal ini Jika akarnya sudah tercabut Tentu Tengku terindah dari segala kejahatan ini Tapi Berta belum ngerti Apa yang kau maksudkan? Sebenarnya Begini Tengku Kita aturkan satu waktu Untuk bertemasah Iya Biarkanlah saudara Tengku ikut bersama Nanti Di sana Kita akan coba menyingkirkan dia Nah Itulah akan yang bagus Hati bergelara Ria gembira Tidak mengetahui Apa mulanya Terasa tugma Di rayu asmara Sebagai kabut Di sinari suria Marilah mari Hai saudara saudari Memetik bunga Bunga indah berteri Supaya tenang Di dalam hati Mengibur hati puteri Hati sang putri Mungkin Mungkin tak hatiku Telah tergoda Di senyuman manis Kerlingan mata Yang selalu Menjadi senjata Sering menggoda Memikati wak Marilah mari Hai saudara saudari Memetik bunga Bunga indah berteri Supaya tenang Di dalam hati Mengibur hati puteri Hati sang putri Tidak di hati Asmara terkena Bukannya pemuda Yang aku pandang Hanya bersyukur Bertambah senang Melihat indah Alam terbentang Sebarang kata Hai boleh Dibilang Walaupun pahit Sebagai Yang pedu Sebab Ridha Tidak Bertulang Di dalam Hati yang tahu Siapa tahu Patik Patik harap Jangan serang Patik Patik bukannya musuh Dan Akan tidak mengganggu Di sini Eh Oh menurutnya gitu berkata Tunggu putri Membazai betul Patik sangat berterima kasih Atas kebaikan hati Tuan putri Oh sungguh mahal bahasanya Coba katakan Siapa kau Patik bukannya musuh Tuan putri Tetapi Buat pertama kali Izinkanlah patik memberikan Hadiah bunga ini Kepada lagu yang merdu Dan Kepada kecantikan Yang telah tercipta Ada di alam ini Monyak ini terlaksudkan Pada Tuan putri Yang Kau ini ada Ada saja Buang telah bunga itu Kanda Jangan terlalu kasar Kenapa kanda Buang bunga yang santai ini Baiklah Kalau begitu Gantunglah ke leher Monyak itu Sudah cukup kanda Yang kerja ajinda Pelangi istana Apa yang harus kita Perbuat sekarang Rancangan kita Sudah tak jadi Kejayaan itu Tidak selamanya dapat Bersabarlah Marilah kita Cobakan sekali lagi Terserah kepada kau Mengapa memukul binatang yang tak berdosa itu Tinggalkan dia sendiri Nah pergi Baik Aku nasihatkan kau Lebih baik kau pergi dari sini Ketempat yang lebih aman Terima kasih Tuan putri Suamiku Suamiku Kesudah selalu berkeliaran di bidik Jasmin Besar tak belum menanggung semacam ini Beta masih bertindak kepada Jasmin Tunggu Pasti ada akal yang baik Apa Kita sempat berangkan Mengapa tidak dibuangkan dia ke dalam hutan Tidak Itu gunanya Sebab Mulai jadi dia dapat Satu peluang yang lain Dan Mungkin juga nanti Kalau dia dijumpai orang Kan kita akan menjadi susah Ya Pincirkan dia dari sini Dan jual sebagai rambat Itulah akal yang baik Keras Kita dapat melemparkan Dua ikut burung Dengan sebijik batu Bagus Tapi ingat Jangan sampai orang tahu Sekarang kita tetapkan dua orang Untuk memindahkan dia Ya Tentu jangan khawatir Fateh bersedia dalam soal ini Jalankanlah Lihatlah keindahan Alamaya Alamaya Bendang-bendang Berhikmat Nanjaya Berpuska Warna Menghijau Dau Melah Merasa Seluruh Seluruh Intan Merasa Bagia Embun Embun Menitik Bagai Mubiara Dendang-dendang Tanda Tanda Kekayaan Nusa Mubiara Warna Warna Sungguh Semar Semar Bangun Bangun Petang Hari Dan Pagi Merasa Tanda 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 Tuhan Putri Tetapi Bolehkah Patik tahu Apa pula yang Tuhan Putri buat di atas ini sampai jauh malam ini juga Memang Kejahatan kau itu tak ubah seperti monyet Izinkanlah Patik memuji suara Tuhan Putri yang seperti suara dari kayangan itu Dan kembali kepada biduan yang merdu Patik berharap terimalah hadiah Patik yang sederhana ini Terima kasih banyak Nah Kau tinggalkanlah tempat ini sebelum orang melihat kau Sebab aku tak suka melihat kau ternyaya Karena kau sangat mulia Sungguh pun zahirmu tak berharga Jangan khawatirkan Patik Patik tentu akan selamat Baik Pergilah Jagalah diri kau baik-baik Selamat malam Tuan Putri Terima kasih Berita terima kasih Pergilah Tengok Kau tengok Tengok Kau tengok Kau tengok Kau tengok Kau tengok Kau tengok 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 Kau tengok 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Aku sudah katakan, seorang pun tak boleh masuk. Jangan mengadakan kejadian yang tak kusukai. Apa? Sungguh berani kau ya? Binatang bertepas. Kalau kau tidak menyingkir, kau akan mendapat susah. Aku sudah mengambil keputusan. Tidak membenarkan kau masuk. Oh, begitu. Aku akan habiskan kau sekarang juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Itu, bukannya orang hutan. Dialah seorang yang pandai syihir. Tapi, Patik sudah tewaskan dia. Oh, pengawalku yang budiman. Kalau tidak dengan pertolongan kamu, Beda tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus berterima kasih pada maha guru itu. Dialah yang sebenarnya pengawal kita. Marilah kita bersyukur pada Tuhan atas kurnia maha guru ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Beda tidak tahu apa yang harus kita katakan sekarang. Tuhan Putri. Tuhan Putri. Semenjak Patik melihat wajah Tuhan Putri, hati-hati terus terikat kepada Tuhan Putri. Inilah ketika yang sangat gembira buat Beda. Apa yang memberitakan wajah Tuhan Putri? Apa salahnya? Tetapi, nanti terlepas santap. Terima kasih telah menonton. Kenapa saya mesti marah? Apa lagi? Lohan, dekat situ. Lohan, nampaknya polimu datang. Apa yang saya harus buat sekarang? Ya tidak. Semalam baru saja Datuk katakan, Datuk juga takut kalau dia datang. Tetapi, seorang datuk berletak. Tolong, Melodya. Aku sebangga. Tepat seluruh, kak Pintu. Tidak, nanti saya datang. Baik, ini buat kami yang pengambisan. Datuk. Tunggu di situ. Tunggu sampai ke datang. Mengapa kau lambat? Apa saja yang ku sebokkan? Oh, ya. Apa kabar, Wak? Eh, Melodya. Aku bertanya kau jawab. Jangan kau coba beredah. Mengapa lambat? Oh, itu. Aduh, saya baru saja mengeringkan nasi. Jangan bimbang, Wak. Nur memang benar. Kalau mengeringkan nasi tidak ditunggu, nanti angin. Dan lagi kau juga, Nur. Wak memperingatkan kau. Lain kali di dalam hal ini, jangan suka tergesa-gesa. Terima kasih, Wak. Silahkan duduk, Wak. Dara Ahmad, tak akanlah berseru-serang dengan Nuria. Apa yang kita telah mufatakan dulu? Ah, mengapa pula saya? Seharusnya sensau darah yang patut menerangkannya. Itu tak apa. Saudara pun boleh. Karena tidak ada dozanya di antara kita berdua. Walau bagaimana, Pudzi, dalam hal ini, enaklah ayahnya sendiri menceritakan. Tetapi, apa yang harusnya? Ah, nampaknya Wak ini tidak bersembunyi dengan saya. Tidak. Tidak apa-apa, Nur. Hanya orang kau mendapat pandangan hendak menikahkan kau. Maksud ayah, buat anak darah cedera itu. Bukannya dia. Tapi, Tidak apa? Ayalah, Wak. Maksudkan. Tapi, maafkanlah saya, Wak. Sebenarnya, Ayalah sudah memilih pasangan si Bet. Memsegila dengan saya. Tadi itu, saya minta kepada Ayalah. Kenanamlah saya dimikahkan kepada orang lain. Memang air yang tenang itu lupanya sungainya dalam. Dan tempat buaya bermain. Katakan terus terang. Siapa orang yang... Kami mesti bersuduh dengan maksudmu di dalam hal ini. Ya, sekarang, tak dapat kita berbuat apa-apa lagi. Bagaimanapun, kita mesti pergi berjumpa kepada Cik Yusof dan orang-orangnya. Memberi keputusan tak jadi. Kemudian baru kita berfikir dalam hal ini. Sudah. Saya tidak bergerak setapa sebelum Nur Lira menceritakan siapa ketan yang sudah milik di hatinya. Itu pun tak berguna. Kedera sudah lupa apa yang kedera tetapkan dulu. Sekarang, dia sudah paham agaknya apakah artinya perkahwinan itu. Dan lagi, dia sendiri telah memilih. Jodohnya, kita sebagai orang tua, yang tidak suka cara kawin panggap. Kampulkan saja maksudnya. Ya, benar kata saudara Rai. Nah, sekarang Nur, kalau begitu maksudmu, banyaklah bakal anak menang suku itu kemarin menjumpai ayah. Dan sekarang, kami akan pergi menemui Cik Yusof. Tidak. itulah yang sebaik-baik. Nur, kau suruh saja apa perkataan ayahmu. Barewa. ini adalah. Ini adalah. Nah, kami pergi. Silahkan ya. Silahkan ya. Silahkan pergi lagi, Dato. kau tidak boleh lagi melangkah kemarin aku sangka kau sudah bersuamu ah begitu juga lah saya menyatakan dulu dapok tahun kami dulu giliran dapok tetapi sekarang giliran saya wahai kandaku muda belia ada kepatut kandaku murka andai dirimu ditipu mata mengapa marah pada adu minda badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gambiraka kanda menyusun kata, mencaci diri kaum wanita. Pikir dahulu itu pendapatan, supaya tak sesuai di hari kemudian. PEMBICARAJAN Dekan aja dipanglima, tak guna tanjak bercabang dua Tak guna masuk dalam dunia, tak guna gagah bagai perwira Tak guna, tak guna hidup bagai manusia Eh tak guna, tak guna hidup bagai manusia Haa, dari itu pikir dahulu Itu pendapatan lebih berguna Ilmu dari kakayaan Hal yang Adina ceritakan pada ayah anda tadi Apa itu rata sanda? Benar sanda Adakah perkhabaran yang baik kamu bawa, panglima? Panglima, aku bercakap dengan kau Mengapa tidak menjawab? Ambulkan patik tuanku Buat mencari tuan putri Jalanan perkara ini masih kelap Buat patik dan pacar-pacar sekalian Pergi kau Jangan berdiri di hadapanku Kau orang juga pergi Tuhan Penglima dengan askar-askarnya Tak boleh diharap Ayah anda Ada apa anakku? Tuan ku Patik sudah jumpai Di mana adanya Jasmine? Di mana dia? Jasmine Berada di dalam suatu hutan Bersama-sama dengan saikor munyet Mengapa Anak anda tidak bawa Jasmine bersama-sama? Buat mengambil Jasmine Patik perlu dengan beberapa orang askar Anak anda perlu dengan askar Hanya untuk berperang dengan saikor munyet Tuan ku Taburkanlah permintaan patik ini Kalau tidak Boleh jadi kita terlambat Baiklah Mari kita siapkan Itulah semuanya Riwat kekanda Jasmine Kalau tidak dengan pertolongan mahal guru Kekanda masih melarat seperti monyet Kekanda Ya adinda Kita tidak boleh melepaskan ibu tiri kanda Yang berkelakon turjana itu Ya Tetapi ketikanya masih belum sampai lagi adinda Buat sementara waktu Nah Marilah kita bersuka-suka disini Wahai juwitaku indah rupawan Juitaku sayang Termimpi-mimpi wajah menawan Ibaratnya sinar nan gemelapan Menuju kalbu ke kalbu idaman Menuju kalbu ke kalbu idaman Oh kekasih ku taruh nasa tria Duitaku sayang Terpaut aku kerana jasa Kerana budi lahir asmara Berpadu satu Sebagai embun mani patungnya Sebagai embun mani patungnya Sebagai embun mani patungnya Kalau juwita telah seia Azmara berpadu satu Tidak ada masa memisahkannya Tidak ada manusia tahu Buat meraku wahai juwitaku Juitaku sayangku Semoga kita kekal abadi Hidup jaya untuk keluhuranmu Ku puja puja dengannya semadi Ku puja puja dengannya semadi Ku puja dengannya semible Tidak ada modul dan yang terlebihnya tinggal di sini kalau tak salah itu terkandar beta tampaknya mereka itu akan mendang kita apa yang harus kita perbuat sekarang kita minta pertolongan kepada mahal guru ya benar oh mahal guru anakku segala kesusahan dan kecangkaraanmu hampir habis ilmu seher yang aku berikan padamu sekarang kau boleh gunakan untuk menentang segala muntuh-muntuhmu Tuhan akan memberkati kamu berdua terima kasih mahal guru Tuhan Arba sudah tinggalku di sini Tuhan 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 Amatmu, Papa, menyerah diri pada pilih baik. Tidak. Tidak. Aku tidak ketiga jam. Dan aku akan hentikan kehidupan hidupnya. Terima kasih. Kamaria, perbuatanmu sudah cukup jahat dalam dunia ini. Rakyat dalam negerimu juga benci padamu. Sebaliknya tingkah lakumu juga dimorkai oleh Tuhan. Sekarang sudah sampai masanya, Kamaria. Kau harus menerima pembalasan yang simpar dengan dosamu. Aku akan tukarkan istanamu yang meracun ini menjadi sebuah misjid. Supaya jadi ingatanmu dan rakyatmu boleh hidup dalam aman dan damai. Anakku, ayah merasa bahagia mendapat menantu seorang penglima dari sebuah kerajaan yang termesuk. Sungguhnya hal ini belum sekalipun ayah mimpi-mimpikan. Tapi, kata sepatah, langkah rezeki pertemuan maut adalah di tangan Tuhan. Hingga kamu berdua dapat bertemu dan menjadi suami istri. Nah, sekarang jagalah nurnya. Dan pimpinlah sama penghidupan rumah tangga yang jujur, agar dapat surga kebahagiaan. Terima kasih, ya. Ayah tak usah khawatirkan tentang diri nurnya. Dia saya misalkan sebagian daripada kulit dan daging saya. Sebagian daripada jantung hati saya. Sebagian daripada jiwa dan semangat saya. Dan saya sebagai seorang suami harus menjaga kebahagiaan hidup siap masa. Bagus, bagus, dan amat. Kalau semua suami berperasaan sebagai anakku ini, Tentu saja penceraian suami istri yang bersifat iblis akan hilang dan musnah dari dunia ini. Dan kau nur, sekarang tambatanmu telah kulepas. Layarkanlah perahu hidupmu ke pulau bahagia. Tapi, jangan lupa. Kewajipanmu sebagai seorang istri terhadap suami. Hormatilah suamimu. Karena surga rumah tangga itu terletak kepada suami yang budiman. Dan kepada istri yang sabar. Serta setia. Sekianlah nasihat ayah. Doakan saya ya. Ya, baik. Izinkan kami berdoa ya. Ya. Selamat jalan anakku kedua. Selamat tinggal ya. Selamat tinggal ya. Selamat tinggal ya. Eh, ada orang datang. Nampaknya mereka itu akan menyerang kita. Ya. Bukan. Itu ayah anda beta. Ayah. Ayah. Oh, ayah. Ayah. Inilah jurus selamat patik Tengku Anwar. Selamat datang. Saya hargakan ini semua. Patik pun sangat menghargai atas sambutan baginda. Terima kasih. Kalau ada bayi nak. Coba ceritakan apa yang sudah terjadi. Baik ayah anda. Nanti patik ceritakan semuanya di istana. Baik anakku. Sila ke istana. Pada akhirnya, Tengku Anwar menyangkakan Ayah salah seorang yang akan menyerangnya. Dan patik pun mengenali ayah daripada jauh. Sesudah itu, ayah pun mengetahui apa yang telah terjadi. Ya, ya, ya. Ya, itulah semuanya ayah. Mana mustabah? Ya. Kelurutu ke mustabah. Ayah anda. Patik arah kepada ayah anda. Jangan murka kepada kandat Jumila dan juga suaminya. Sebab apa mereka itu sudah insap atas kesalahannya. Adina seorang yang berbudi tinggi. Ah, itu semuanya sudah selesai. Daripada ini hari, Marilah kita hidup bersama sebagai saudara kandung. Anak anda Anwar, Betal merasa berutang budi di atas jasa-jasa anaknya. Terimalah sebagai tanda terima kasih, Betal. Betal punya anak Jasmine untuk menjadi pasangan anak anda. Betal berharap anak anda sudi menerimanya. Tuanku, Patik tidak tahu apa yang seharusnya Patik cakapkan sekarang. Budi tuanku lebih daripada jasa Patik. Dan Patik berasa heran. Layarkah Patik menerima balasan ini? Sedangkan jasa Patik tak seberapa. Sangat berharga keuniaan tuanku. Nah, kami akan membuat perayaan pada minggu depan ini. Dan biarlah Betal sendiri atur segala galanya. Itulah sebabnya. Saya takut nanti kalau anak kandung saya ini mendapat ibu kiri serupa itu. Ah, sungguh ajaib. Sedih dan geram hati saya mendengarkan cerita saudara itu. Tapi, takkan semua perempuan dalam dunia ini bersifat begitu, Bang. Rambut sama hitamnya, hati kan berlainan. Itu pun betul juga. Eh, hari pun sudah petang. Mari kita pulang. Sampai tak jadi kita ke ladang. Biar kita tidak jadi ke ladang. Tapi kita kan dapat pengetahuan. Ah, sudah lah. Mari kita pulang. Baiklah. Bang, yang sebaik-baiknya carilah istri yang sejiwa supaya... Terima kasih. Nanti saya pikirkan dulu. Selamat tinggal. Selamat jalan. Tinggal lah, Bang, ya. Baik. Baik.